Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Pada kajian kali ini kami Akan menerangkan tentang kisah lengkap Nabi Shu'aib alaihi salam Menanggapi permintaan dari Para sahabat subscriber Mongo Nabi Shu'aib alaihi salam Disebutkan di dalam Al-Quran Sebanyak sembilan kali Beliau diutus oleh Allah SWT Kepada penduduk Madian Di dalam kitab Bada'i Uzzuhun Berkata Ka'abul Ahbar Madian adalah salah satu putera Nabi Ibrahim alaihi salam Yang berumur sangat panjang Dia mempunyai istri dari keturunan suku Amalikoh Dan mempunyai empat orang putera Maka para keturunan Madian Menjadi suatu komunitas penduduk yang sangat banyak Dan oleh karena itu Para penduduknya dinamakan penduduk Madian Dan Madian Madian diakini terletak di sebelah barat Laut Hijaz Di pantai timur dari Teluk Akoba Dan ke arah utara Laut Merah Tepatnya di daerah Al-Bad Atau suatu wilayah di dekatnya Sodom Suatu daerah dari kaumnya Nabi Lut alaihi salam Para penduduk menamai wilayah mereka dengan nama Madian Untuk mengenang kakek mereka yang telah menurunkan banyak sekali keturunan Dahulu kala Mbah Madian Pernah berkata kepada para anak cucunya Sungguh kalian sangat banyak sekali Kalau boleh aku berpendapat Bangunlah suatu kota Yang semuanya terdiri atas keturunanku Agar kalian tidak takut lagi Dengan suku Amalikoh Para sahabatku Perlu diketahui Suku Amalikoh atau Amalik Adalah termasuk dalam Salah satu suku yang mendiami Jazirah Arab paling awal Termasuk di dalamnya adalah kaum Ad dan kaum Samud Mereka merupakan komunitas besar yang terpencar-pencar di berbagai negeri Di antara mereka ada yang menjadi penduduk Oman Kijaz, Syam, dan Mesir Dan Amalik dinisbatkan kepada Amalik bin Lawir bin Sam bin Nuh alaihissalam Kita teruskan tentang keterangan kaum Madian Mereka para keturunan Madian Kemudian membangun suatu kota Atau suatu negara kerajaan Yang dinamakan Madian Dinisbatkan dari nama kakeknya Juga banyak juga para suku Madian Yang kemudian Mengungsi Atau bertempat tinggal di Al-Aikah Suatu wilayah pegunungan hutan Yang masih dekat dengan kota Madian Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar zalim Surah Al-Hijir ayat 78 Dan Al-Aikah Diambil dari nama pohon yang ada di hutan tersebut Dan pohon tersebut Ciri-cirinya adalah Berdempet-dempet atau menyambung Dan bergerombol Mungkin seperti Pohon beringin kalau disini Di dalam kitab Bada'i Uzzuhu Para penduduk kota Madian Sebagian kecil Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Mayoritasnya Semuanya penyembah berhala Dan para penduduk Al-Aikah Mereka juga Menyembah berhala Maka artinya Nabi Shu'aib alaihissalam Dihutus Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dua umat Umat penduduk Madian Dan umat penduduk Al-Aikah Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Diterangkan Para penduduk Madian Adalah orang-orang kafir Yang suka merampok di jalan-jalan Menteror Atau menakut-nakuti Orang yang lewat Penyembah pohon Aikah Dan mereka terkenal Paling buruk dalam hal muamalah Atau perdagangan Dan lain-lain Persahabatku sekalian Ada banyak pendapat ulama Tentang nasab dari Nabi Shu'aib alaihissalam Akan tetapi Kami hanya menerangkan Satu pendapat ulama Yang ada di dalam kitab Al-Kamil Fitarih Yang mengatakan Nabi Shu'aib alaihissalam Bin Sun'un Atau Doi'un Bin Anqo bin Nabid Bin Madian Bin Ibrahim alaihissalam Dikisahkan dahulu Di dalam kota Madian Ada seorang yang ahli ibadah Atau ulama'nya kaum Madian Bernama Sun'un Yang tak lain dan tak bukan Dia adalah bapaknya Nabi Shu'aib alaihissalam Dan Sun'un ini Memiliki istri Dari suku Amalik Yang kemudian Melahirkan seorang putra Diberi nama Yasrun Dan Sebab musabab Nama Yasrun ini Dikanti dengan Nama Shu'aib adalah Saat Sun'un Sudah mulai tua Dan semakin lemah Beliau khawatir Akan keadaan kaumnya Dan berharap Anaknya meneruskan Perjuangan dakwahnya Dalam mengajak Untuk menyembah Allah SWT Kemudian beliau berdoa Allahumma barikli Fi Shu'aibi Ya Allah Berkahilah kami Dalam diri putra kami Dan Oleh sebab Ayah beliau Memanggil putranya Dengan nama Shu'aib Maka Dengan nama itulah Akhirnya Para kaum juga Memanggilnya Kemudian setelah Ayah beliau wafat Beliaulah Shu'aib Yang menggantikan Ayahnya Untuk Berdakwah Kepada kaumnya Kata-kata beliau Sangat indah Serta susunan Kalimatnya Mudah dimengerti Maka tak heran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Menyebut Nabi Shu'aib Alayhi wasallam Dengan sebutan Khotibul Ambiya Yang ahli Dalam berpidato Dari kalangan Para nabi Dahulu Para penduduk Madian Mayoritasnya Adalah Para pedagang Mereka Membeli Biji gandum Bertonton Dan menyimpannya Di gudang-gudang Mereka Dan saat Biji gandum Itu menjadi langka Maka mereka Kemudian Menjualnya Dengan harga Yang berkali-kali Lipat Mereka juga Mempunyai Dua timbangan Timbangan Yang pertama Adalah Yang jujur Atau yang pas Dibuat untuk Ketika kulakan Atau membeli Barang Dan timbangan Yang kedua Adalah timbangan Yang Gak pas Atau Dibuat curang Gunanya Untuk Menjual Barang-barang Tersebut Dan itulah Kebiasaan Mereka Selalu Berbuat curang Dalam hal Timbang Menimbang Barang Dan Apabila Di tahun ini Di sekitar kita Ada orang Yang suka Curang Di dalam Timbangannya Menimbang Padi Menimbang Beras Tapi timbangannya Tidak pas Tidak cocok Atau curang Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang masuk Dalam Golongan Kaum Madian Orang-orang Ini Meniru Kaum Madian Persahabatku Sekalian Nabi Shu'aib Tidak pernah Bergaul Dengan Mereka Dan Tidak Masuk Kedalam Golongan Mereka Beliau Selalu Menggembala Kambing Warisan Dari Ayahnya Memakan Hasil Dari Menjual Susu Kambing Secara Halal Suatu Ketika Beliau Nabi Shu'aib Sedang duduk Di Depan Rumahnya Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendadak Ada Orang Yang Tak Dikenal Bertamu Ke Rumah Beliau Para Tamu Itu Mengucapkan Salam Dan Berkata Wahai 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 Shu'aib Engkau Adalah Orang Yang Salah Sungguh Aku Baru Saja Membeli Bahan Makanan 100 Kilogram Dari Seseorang Dengan Harga 100 Dinar Lalu Ketika Aku Sudah Membawa Makanan Itu Pulang Dan Makanan Tersebut Kutimbang Lagi Bahan Makanan Itu Tidak Sampai 100 Kilo Akan Tetapi Hanya 80 Kilogram Dan Aku Sengaja Mencarimu Agar Engkau Mau Membantuku Untuk Komplain Kepada Orang Tersebut Kemudian Nabi Shu'aib Berjalan Bersama Orang Yang Tak Dikenal Tersebut Menuju Pasar Atau Menuju Toko Tempat Orang Itu Membeli Bahan Makanan Kemudian Setelah Mereka Berdua Sampai Ketempat Toko Pedagangnya Itu Nabi Shu'aib Mempertanyakan Kenapa Timbangannya Kok Seperti Itu Alias Tidak Pas Belinya 100 Kilo Tapi Kenyataannya Hanya 80 Kilo Para Kaum Itu Para Pedagang Itu Lantas Berkata Wahai Shu'aib Kau Tidak Usah Banyak Bacot Ini Sudah Menjadi Kebiasaan Kami Ketika Kami Kulaan Barang Ya Timbangannya Harus Benar Atau Cocok Tapi Ketika Kami Menjualnya Ya Timbangannya Harus Kurang Seperti Ini Harus Tidak Cocok Nabi Shu'aib Alias Salam Lalu Berkata Perkuatan Kalian Telah Menjelisihi Sunnatullah Berikanlah Hak yang Benar Atas Pemuda Yang Bersamaku Ini Dan Setelah Nabi Shu'aib Berkata Seperti Itu Para Kaum Itu Lantas Mengolok Oloknya Mendustakannya Dan Mengusirnya Sampai Akhirnya Nabi Shu'aib Pergi Dari Pendakan Tersebut Dan Tak Berhasil Akan Tujuannya Para Sahabatku Kita Sudahi Dulu Perjumpaan Kita Dan Akan Diteruskan Ke Episode Selanjutnya Berjudul Diutusnya Nabi Shu'aib Menjadi Rasul Kepada Kaum Madian Dan Kaum Aikah Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai